Kapolda Papua Irjen Matius De Fahiri mengakui persenjataan milik kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Koboya bertambah. Namun Irjen Matius menegaskan persenjataan KKB Egyanus tidak bertambah karena hasil membeli, melainkan perampasan. Irjen Matius mengatakan pihaknya saat ini memberikan atensi khusus terkait meningkatnya persenjataan KKB tersebut. Pasalnya, peningkatan senjata KKB dapat berdampak nyata terhadap keselamatan aparat. Untuk sementara hampir bisa saya katakan 90 persen senjata didapat dari perampasan. Jadi tidak ada, pembelian itu agak kecil, dari perampasan yang lebih banyak. Sehingga ini menjadi konsen kita dengan dia nambah senjata lagi, ujar Irjen Matius kepada wartawan di Nimika, Minggu, 30 April 2023. Oleh sebab itu, Matius mengatakan pihaknya tidak ingin aparat di lapangan menjadi korban KKB. Persenjataan KKB harus membuat berkurang. Jangan sampai dengan memiliki senjata mereka menyiasat kepada aparat. Kita akan simpulkan kegiatan yang bisa menimpa aparat poli maupun ceng, katanya. Selain soal persenjataan KKB, Irjen Matius juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap operasi penyelamatan pilot Susi Air Cup dan pilih Mark Mertens. Pasalnya, durasi penyelamatan sudah memasuki masa 83 hari. Banyak hal yang sudah kita capai dan tentu juga banyak hal yang perlu kita evaluasi untuk pelaksanaan tugas khususnya untuk penanganan penyelamatan pilot di Distrik Paro, kata Matius. Matius juga menyinggung bahwa Teni dan Pauli sudah membagi tugas dalam menyelamatkan pilot Susi Air. Polisi akan melakukan negosiasi, sedangkan Teni membantu kepolisian melakukan penegakan hukum. Saya melakukan tugas-tugas negosiator dalam rangka negosiasi guna mendapatkan kembali Kapten Bilih. Lalu Panggam membantu kami dan tim Damai Karten sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukumnya, papaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!